Untuk menghindari kejenuhan saat pembelajaran jarak jauh, anak-anak masih bisa menyalurkan hobinya di masa pandemi COVID-19. Nah, salah satunya ini dengan berlatih menembak dengan tetap menaati protokol kesehatan. Belasan anak dari sebuah komunitas menembak berlatih di lapangan tembak Sat Primo Polda, Jawa Timur di kawasan Medayangwaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Seminggu sekali, mereka berlatih menembak menggunakan airsoft gun hingga air rifle. Dibimbing langsung oleh anggota Sat Primo Polda, Jawa Timur, anak-anak ini dilatih untuk mengasah fokus, kesabaran, hingga ketahanan tubuh. Latihan ini juga berguna untuk menghindari kejenuhan saat pembelajaran jarak jauh. Selama berlatih, mereka wajib memakai masker dan menjaga jarak. Nabila Azaro adalah salah satu anggota komunitas yang antusias mengikuti latihan ini. Ia pun berharap bisa menjadi atlet menembak nasional. Menurut pembina harian komunitas menembak, anak-anak ini nantinya akan dibina dan dipersiapkan untuk meraih prestasi di berbagai kompetisi. Selain bertujuan mencetak atlet-atlet baru di bidang menembak, komunitas ini mewadahi para penggemar airsoft gun dan air rifle untuk berkumpul dan menyalurkan hobinya. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur